Pemerintah Sumatera Selatan melalui Dinas PUCK yang bekerja sama dengan Oversight Consultant atau OC2 Sumbaksel mencanangkan program untuk peningkatan kualitas pemukiman atau P2KP yang ada di Provinsi Sumatera Selatan diantaranya penanganan kawasan kumuh di Sumsel, pengadaan air bersih dan sanitasi. Menurut Juhari Santosa, staf PUCK Sumsel yang ditemui Selasa 28 Juli 2015 mengatakan sebelum mengatasi pemukiman kumuh yang ada, kawasan tersebut harus ditetapkan oleh pemerintah terkait agar penanganan kawasan tersebut tepat sasaran. Kawasan kumuh itu ditetapkan oleh Pak Bupati atau Pak Wali, sehingga penanganannya itu tepat, tidak menyebar, tidak jelas, jadi bias. Sementara itu, Ahmad Sriyanto, program Direktur OC2 Sumbaksel mengatakan melalui P2KP, pemerintah akan memberikan program prakarsa pemukiman yaitu memberikan akses yang mudah untuk mendapatkan air bersih, memberikan pemukiman masyarakat yang lebih layak, dan layanan sanitasi. Program pemerintah yang dicanangkan mulai tahun 2015 ini adalah kita ingin memberikan akses kepada warga masyarakat itu untuk air bersih itu secara keseluruhan kita harapkan di tahun 2019 itu semua sudah bisa terlayani. Terus kemudian yang kedua itu pemerintah ingin memberikan akses masyarakat terhadap lingkungan permukiman yang lebih manusiawi, lebih nyaman. Sehingga kita harapkan melalui program P2KP, peningkatan kualitas permukiman ini tahun 2019 itu sudah tidak ada lagi wilayah kumuh. Terus kemudian yang ketiga, layanan terhadap sanitasi masyarakat, apakah itu air limbah, apakah itu sampah, dan terus kemudian fasilitas-fasilitas yang mendukung berhadap penanganan limbah-limbah itu sudah tersedia di masyarakat secara baik.